Assalamualaikum guys Masih bareng channel Agung Domain ya guys Saat ini saya berada di Ude Firdaus Di kandangnya Pak Haji Kasnito Kita akan belajar Terkait tentang Ciri domba Jantan yang baik Seperti apa Nah nanti kita akan belajar dengan Pak Haji Kasnitonya Terkait dengan pengalamannya Yang sudah puluhan tahun Tentang ternak domba jantannya nih guys Nah ini ada Pak Haji nih guys Assalamualaikum Pak Haji Pak Haji bisa berbagi ilmu nih Pak Haji Terkait apa namanya domba di kandangnya Pak Haji Nah kalau ciri domba jantan yang baik itu Kalau menurut Pak Haji umur berapa nih Pak Haji Kalau kita memelihara domba jantannya Pak Haji Empat bulan sudah kelihatan Empat bulan sudah kelihatan Pak Haji ya Nah ini Seperti ini Pak Haji ya Ini kan sekitar 10 bulanan Ini kita sekitar 10 bulanan ya Pak Haji ya Nah kalau boleh tahu ciri yang untuk domba Pejantan yang bagus seperti apa nih Pak Haji Sirinya Pak Haji Ini tanduknya Bergelombang Bergelombang Dari bulu Bulunya itu bersih atau gimana Pak Haji Nah ini seperti ini bulu bagus Pak Haji ya Terus yang lainnya Pak Haji Nah ini yang contoh yang lainnya nih guys Nah ini tanduknya Tanduknya juga bagus Bulunya juga bagus nih guys Masih muda Terus Apa lagi Pak Haji Dari kakinya Pak Haji ya Nah kakinya besar Dan lara depan sama belakang nih guys Nah seperti ini Terus yang buah jangkarnya Ada dua ya Pak Haji ya Pelernya atau Pak Haji ya Nah ini nih guys Ini ada dua Terus untuk di anus yang belakangnya itu bersih Ini guys Warnanya juga bagus Ini domba nya juga panjang Kakinya juga bagus Terus hidungnya juga basah Nah ini bagus nih guys Nah ini ciri domba-domba yang bagus Di kandangnya Pak Haji Kas nih guys Dan ini umurnya Masih 10 bulanan nih guys Masih bisa Masih bisa besar lagi nih guys Nah Dari tanduknya bagus Dari Kesehatannya bagus Terus dari kakinya juga bagus Terus dari Apa namanya Posturnya juga Bagus nih guys Ini masih umur 10 bulan Di kandang Pak Haji Kas Nah kisaran harga Kalau ini harga berapa Pakci Kalau misalnya Ada yang minat nih Pakci 4.500.000 nih guys Di kandang Pak Haji Kas nih tuh Ini bisa berkembang Ke kelas berapa nih Pakci Kalau misalnya diurus dengan baik Bisa kelas apul ya Pakci Tergantung melihara nih guys Ini masih Saat ini masih 10 bulan Tapi domba nya sudah besar Panjang Dan kualitasnya bagus nih guys Dan Saat ini kalau misalnya Ada yang minat Di kandang Pak Haji Kasnito ini Harga untuk dilepas ini 4.500.000 nih guys Nah Pakci Kalau misalnya ada Yang melihat di channel saya ini Pakci Kalau untuk melihara domba jantan Kalau menurut Pakci Berdasarkan pengalaman Dari umur berapa Dan cara merawatnya Seperti apa Pakci Tipsnya Pakci Pembesaran Pakci Pembesaran Pakci Pembesaran ya Biar ringan ya 10 bulan Umur 10 bulan Pakci Jadi nanti kalau Di waktu Untuk lebaran haji Apa Dijual kan Bisa masuk Bisa masuk Pakci Jadi 10 bulan Terus pakannya juga Dipelihara dengan baik Pakci ya Terus kesehatannya juga Dipelihara dengan baik Terus juga obat-obatnya juga bagus Pakannya bagus Nanti pada saat idola ada Ngepas Pakci ya Seperti itu Pakci ya Untuk Untuk apa namanya Masukan untuk pemula ya Pakci ya Oke Pakci ini informasi Terima kasih sekali Terkait masalah ciri Domba jantan yang baik Di kandang Pakci nya Sama tadi tips untuk Apa namanya Para peternak yang Pemula yang ingin Memelihara domba jantan Ya Pakci ya Moga-moga manfaat Terima kasih Pakci Terima kasih Pakci ya Assalamualaikum Guys Yang ingin Memelihara domba Dan membeli domba Khusus jantan Yang di sekitaran Cirebon Bisa datang ke Ude Firdaus Yang lokasinya Di komplek BTN TNI Yang ada di Kelangenan Dan nanti ada Nomor telpon Pak Haji Kas nya Guys Nah ini Domba-dombanya Berkualitas nih guys Domba-domba garutnya nih guys Semoga informasi Yang tadi disampaikan Yang kita belajar Di kandangnya Pak Haji Kas ini Semoga manfaat Dan jangan lupa Untuk channel Agung Domba nya Di subscribe Like share And comment ya guys Semoga Informasinya ini Bermanfaat Apabila ada kekurangan Kami mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh